ini udah muncul akar ya jadi indikasinya kalau udah muncul akar Insyaallah dia udah bisa kita pindah ke tanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama yuk dan ikom Oke teman-teman kali ini kita akan menanam sirih merah dengan metode stek itu menggunakan media air ini ya jadi air biasa ini air PDAM disini saya akan melakukan dua percobaan yang pertama adalah full air yang kedua adalah air dan saya tambah dengan bawang merah nah ini kondisi sirih merahnya kemarin kemungkinan ini agak diganggu sama tikus jadi kondisinya dia agak lemes tidak sama temen-temennya ini dia agak terlihat seger nah sekalian ini saya lakukan uji coba ya nanti nanti kita lihat bagaimana perkembangannya atau hasilnya Oke kita kerjakan beda ya nanti kita lihat saja nanti kita lihat selamat menikmati 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 ini keluar semua ini juga sama ini malah agak banyak ini kelihatan tau coba tak perjelas muncul oke ya ini alhamdulillah sudah muncul akar semua malah teman-teman yang air biasa ini tanpa ditambah apa-apa kemarin yang kalau yang ini yang satunya agak muncul di permukaan jadi belum keluar akar tapi sudah saya masukkan lagi kondisinya juga masih hijau nah sekarang yang kondisi ada bawah merahnya ini akan saya ganti dengan air biasa apakah masih bisa tumbuh lagi oke oke ini sudah saya ganti nanti kita amati sekitar satu minggu lagi ya biar utamanya yang ini itu apakah nanti akarnya akan lebih terlihat panjang lagi semoga yang ini masih bisa muncul akar ya jadi insya Allah bisa hidup lagi oke oke teman-teman ini pengamatan di minggu kedua ya kurang lebih ini yang dua ini dia diganggu tikus gak tahu kemana hilang ini juga sama jadi kita cuma bisa ngamati tiga yang ini kemarin sempat dikasih apa namanya buang merah dan akhirnya sekarang sudah menjadi ini ya kondisinya kering patah jadi kalau mau metode stack dengan air tanpa buang merah ya karena ini saya sudah coba dan gagal mungkin kalau mau dikasih bawang merah di awal-awal aja mungkin sehari aja di hari berikutnya langsung diganti jadi tidak kemarin kan sekitar hampir 7 hari kemudian kalau langsung di air ini kita coba lihat ini sudah muncul akar ya jadi indikasinya kalau sudah muncul akar insya Allah dia sudah bisa kita pindah ke tanah jadi alhamdulillah ini yang sini yang ini sudah jadi keduanya sudah ya kalau yang ini kemarin sempat ada yang keluar ini yang yang belum muncul akar ini dia sempat keluar maksudnya apa namanya ya mungkin kena tikus atau apa jadi sempat keluar yang satunya dari awal jadi alhamdulillah juga sudah keluar akar dilihat dari daunnya juga alhamdulillah daunnya masih seger ya jadi untuk media air alhamdulillah berhasil tanpa tambahan apapun hanya air biasa ini saya air PDAM oke teman-teman itu ya semoga bisa menjadi gambaran kalau teman-teman ada yang melakukan stack dengan media tanah masih gagal kemudian dengan cara-cara yang lain juga masih gagal saya sudah bikinkan video dengan cara-cara yang lain dicoba dengan media air ini semoga berhasil oke semoga video ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih